Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Andemes Di video kali ini kita akan Menganjakan soal Uji kompetensi 5.5 nomor 2 Untuk soal nomor 1 Itu kita sudah jelaskan pada video sebelumnya Nah sekarang soal nomor 2 Carilah rumus fungsi fx Dengan menggunakan konsep fungsi inverse Oke Kita kerja bagian A Kita akan mencari nilai fx Dengan menggunakan konsep Fungsi inverse Jadi kita tulis rumusnya dulu ya Cara mudah mengingat rumusnya Disini Diketahui G bundaran fx Yang kita cari fx Berarti G inverse itu berada di depan Berarti kita tulis G inverse Bundaran G Bundaran fx Oke Nah sekarang Tinggal kita selesakan Kita tulis sama dengan G inverse Rumusnya ya G inverse Ini rumus komposisi fungsi Buka kurung G bundaran fx Karena G bundaran fx Diketahui ini soal Itu kita tidak pecahkan lagi Tapi kita tulis G bundaran fx Ya Kenapa kita Tidak jabatkan Karena disini sudah ada nilai dari G bundaran fx Oke Langkah selanjutnya Kita ubah G bundaran fx ini Nilainya ada di soal Yaitu 4x kuadrat Ditambah 8x Tambah 10 Sudah tulis 4x kuadrat Ditambah 8x Tambah 10 Nah Sekarang Ini G inverse 4x kuadrat Tambah 8x Tambah 10 Itu artinya Nilai ini Masuk ke G inverse Berarti kita Butuhkan G inverse Jadi kita cari dulu ya Disini ada Gx Gx itu Tidak lain Ada lagi Kita cari dulu Inverse nya ya Berarti Y semenangan 2x Tambah 1 Ini cara Mencari inverse nya Seperti soal Nomor 1 ya Berarti Plus 1 Kita pindahkan Menjadi Minus 1 Sebenangan 2x 2 Karena per kalian Pindah jadi Bagi Berarti Y kurang 1 Per 2 Sebenangan X Tinggal Kita ganti Y dengan X Berarti G inverse X Itu sama Dengan X Kurang 1 Per 2 Ingat ya Y diganti Dengan X Untuk jelasnya Bisa Dipelajari Pada soal Nomor 1 Video sebelumnya ya Nah Kita kembali Kesini 4x Quadrat Tambah 8x Tambah 10 Itu kita Substitusi Ke G inverse Ya Ini G inverse X Artinya juga ada Variable X Kita ganti Dengan yang ini Berarti X disini Kita tulis disini ya Sama dengan X X Lihat X Kita ganti Dengan Yang ini Kita tulis 4x Quadrat Ditambah 8x Tambah 10 Ini masih ada Kurang 1 Ya Kurang 1 Per 2 Ya Nah Tinggal kita Sederhanakan Sama dengan 10 Kurang 1 Berapa Kebenaran 9 Sehingga Kita tulis 4x Quadrat Ditambah 8x Ditambah 9 Per 2 Nah Ini bentuk Sederhananya Jadi Nilai dari FX Pada bagian A Yaitu 4x Quadrat Ditambah 8x Tambah 9 Per 2 Oke Nah Untuk bagian B Cara kerjanya Sama Silahkan Ananda Kerjakan Sendiri Sebagai latihan Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh